Intro Itu disitu aliran sungai biasanya dipakai untuk apa mas? Kalau sungai yang dibawah ini, alirannya ini biasanya untuk mandi wadah yang di kampung ini. Yang sebelah sini? Emangnya ada, ini kayaknya kok yang sebelah sini berarti ada yang sebelah sana. Kalau yang sebelah sana itu kenapa? Ya karena kan alirannya ini, aliran sungai ini dari gunung nih, turun ke bawah gitu. Cuman yang biasa dipakai mandi oleh warga kampung di sekitar sini memang di sebelah sini. Kalau yang di bawah memang tidak diperbolehkan untuk mandi. Oh kenapa? Karena disana ada seperti sendang, tapi airnya itu seperti pusaran gitu. Ngomong-ngomong ini sebelah kanan ini saya lihat ada jalan setapak. Iya. Ini apa ya? Ini mengarah kemana ya mas? Ini menuju ke satu makam lagi. Di sana ada makam. Oh ada makam, makam kampung juga? Bukan. Kalau ini makam apa ya, makam istilahnya kalau orang kampung di sini dulu menyebutnya makamnya mbah, mbah buyut lah. Jadi memang disakralkan atau memang ya di private lah untuk orang-orang ini. Berarti tapi maksudnya banyak dikunjungi untuk? Oh enggak. Oh tidak. Karena yang biasanya Ziaro ke sini itu hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Enggak setiap. Ya itu tadi memang tidak diperuntukkan untuk umum. Kayak dirahasiakan? Iya dirahasiakan. Tapi kalau misalnya kita mau ke Sonu, boleh enggak mas? Iya nanti kita coba jalan sana. Nanti kita izin dulu. Dari pemakaman umum warga dusun, kami melanjutkan perjalanan menuju ke makam keramat di atas bukit. Jalan yang tadinya cukup lebar mulai menyempit menjadi jalan setapak. Perjalanan terasa berat, karamedan menanjak dan tertutup semak belukar. Konon, tak semua orang bisa berhasil menemukan makam keramat tersebut. Selain jalurnya menembus hutan belantara, aura mistis seolah menyelimuti kami. Wih, ini nancak terus kita ya? Iya, ini jalurnya kita naik lurus ke atas. Ini yang makam keramat ya? Iya, di mana nanti di atas ada salah satu makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Oke, Pak Mirsa, ini kita mau nunjuk ke makam keramat. Tapi kalau lihat dari jalurnya, saya jadi ingat cerita desa penari yang jalur terlarang. Soalnya ini, lihat aja tuh jalurnya benar-benar yang ketutup banget. Dan ini sempit banget. Dan ini kita nancak terus. Yuk. Seperti dalam kisah KKN di desa penari, baik versi Widya maupun versi Nur, mereka berdua diceritakan melalui sebuah jalan setapak yang menanjak, dipenuhi oleh semak belukar dan pohon-pohon tinggi menjulang. Andai kami tidak menggunakan sepatu dan celana jeans panjang, besar kemungkinan kami pun akan terluka terkena duri tajam, menyayat kulit dan kaki seperti yang dialami Nur dan Widya. Kan ini istilahnya tempat yang, istilahnya orang yang sangat dihormati lah istilahnya ya. Enggak di, mohon maaf, memang dibiarkan terbuka begini. Jadi gini, konon ini, cerita jaman yang sudah-sudah yang lampau-lampau itu, warga sekitar sini dan penduduk itu memang menyakeralkan ataupun istilahnya merahasiakan tempat ini dari publik atau dari umum. Dan mempunyai rencana berulang kali, memang ingin dibangun atau orang sini itu menyebutnya dikijing. Apa itu dikijing? Dikijing itu dibuat seperti bangunan, diberi atap yang bagus, terus pokoknya dirapikan lah di sekitar nanti, biar kalau ada yang datang ke sini, siaroh ke sini itu biar lebih nyaman, dan makamnya pun juga biar kelihatan terdol. Tetapi, berulang kali dibangun dan diririkan suatu bangunan, contohnya nih, hari ini kita bawa bahan-bahan bangunan seperti kayu, atap dan lain-lain, sudah kita pasang. Itu besok paginya, jam segini juga, sesuai dengan kita masangnya jam segini, itu memang semuanya, barang-barang itu, kembali semula di tata rapi. Kemana? Di sebelahnya sini, di atasnya sini. Jadi, iya, di sebelahnya, di tata rapi. Oh, jadi kayak dibongkar ulang? Iya, dibongkar ulang, dan kembali seperti semula. Makanya oleh karena itu, sudah beberapa kali dilakukan hal-hal semacam itu, terus ada beberapa, istilahnya pertapaan juga, orang-orang yang pintar, seperti teman saya yang kemarin ke sini, juga memberitahukan bahwasannya, beliaunya yang ada di makam ini, memang tidak mengingkinkan makamnya itu, istilahnya dibangun, atau dirapikan, atau dibuat seolah-olah seperti makam yang lain, tidak mau. Jadi, biarkan apa adanya, biarkan ini menjadi rahasia orang-orang yang, warga sekitar dan berduduk di sini. Jadi, memang betul-betul disakralkan dan disucikan. Seperti itu. Boleh, kalau gitu kita... Boleh, silahkan kita berdoa. Usai memanjatkan doa di makam Bah Buyut, kami meneruni bukit. Dan saat berjalan turun, Mas Baim mengajak kami untuk berteduh sejenak di bawah pohon. Menariknya, ternyata lokasi berteduh ini justru pernah menjadi lokasi perbuatan Asusila, seperti dikisahkan dalam cerita. Ini, Mas. Iya. Ini... apa namanya, sendang yang gak boleh dipakai mandi itu. Karena kan, bisa dilihat itu, airnya dari atas, turun ke bawah kan dia langsung muter. Nah, ini muternya ini, palungnya ini. Itu ya? Iya, itu di bawah. Di sini tuh, ada seekor ular sih. Ular di... tepat di bawahnya air yang jatuh itu. Yang... ketutupan sama rindangnya pohon itu, pas air terjun... Itu ada... ular. Ya, lumayan besar sih ularnya. Nah, ularnya berdiri seperti ular cobra gitu. Lumayan besar sih. Itu memang... Memang... Iya. Dari dulu memang tempatnya di situ. Setelahnya menunggu pusaran inilah. Kalau yang boleh buat mandi, itu sungai yang di atas. Kalau yang di sini, gak boleh. Karena dulu itu ada orang mandiin kuda, kudanya masuk ke serotan itu. Kok bisa? Ya, gak tahu. Itu ceritanya orang sesepuluh dulu saya ceritain. Berarti masih juga gak pernah mandi-mandi di sini? Gak pernah. Saya mulai kecil sampai sekarang gak pernah. Tapi kalau di atas pernah saya. Dalam kisah KKN di Desa Penari, salah satu program kerja yang ingin Ayu dan Nur rencanakan adalah membangun kamar mandi dengan air sumur karena masyarakat hanya mendapat akses air dari sungai. Namun ternyata di akhir cerita versi Widia, usai dirinya berhasil keluar dari jalur terlarang dengan mengikuti anjing berwarna hitam, Bah Buyut memanggil Widia dan berbicara empat mata mengenai apa yang terjadi dengan Ayu dan Bima. Bah Buyut juga memberitahu Widia bahwa sinden yang ia kerjakan merupakan sinden kembar. Sinden merupakan tempat mandi para penari sebelum tampil. Namun sinden yang satunya lagi tidak boleh didatangi apalagi dipakai hal tak baik. hampir semua aspek dalam kisah KKN di Desa Penari ada di dalam kawasan dusun ini. Lalu apakah dusun ini adalah lokasi KKN dari Desa Penari sebenarnya? Kami kembalikan jawaban tersebut kepada Anda. Ini enggak ada jalan setapaknya ini. Ih, ih. Aduh. Awas, awas. Kayaknya ada yang nyenggol. Iya, iya. Bentar, bentar. Lurus aja, lurus aja terus, terus. Pegangin aku ya, Mas? Iya, terus, terus. Ya, kalau saya lihat sebelum desa itu itu ada sebuah batu yang besar. Memang batu itu sangat besar auranya. Memang kuat yang ditunggu seorang kakek-kakek dan ditunggu sama makhluk yang tinggi besar, hitam. Yang saya lihat di batu itu ada dua orang laki-laki sama perempuan. Dia ngelewati batu itu di batu itu dia berhenti. Berhenti yang laki-laki itu duduk tapi kakinya diangkat. Terus yang perempuan naik ke batu itu yang satu ditaruh di batu yang karena batu itu berbentuk seperti kursi. Jadi yang kaki yang kanan itu taruh di bawah yang kaki yang kiri taruh di atas. Makanya kalau saya lihat itu seperti sesuatu yang nggak sopan. Makanya kalau di situ terjadi sesuatu yang sial. Karena sialnya apa? Orang yang berbuat gitu di batu yang memang ada auranya yang sangat kuat. Ini yang yang menunggu batu ini marah di bekas-bekas teruntuhan kampung itu. Pertama saya melihat sosok perempuan ini memakai kaos terus memakai celana jean rambut panjang tidak terlalu panjang sebahu lurus bermuka lonjong. Ini menangis 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 cedah selama tiga menit ini muncul sosok perempuan yang berpakaian seperti penari. Tapi lucunya si penari ini si sosok yang berpakaian penari ini dia menari-nari seperti ngeledekin si perempuan yang nangis ini. Kalau saya lihat penampakan cowok itu persis di ujung kampung yang sudah hancur itu si cowok ini duduk jongkok di samping pohon yang besar seperti orang punya penyesalan yang sangat kuat. Ya kalau pesan saya kita memasuki setiap tempat apapun kita itu harus sopan santun kita permisi biar kita memasuki sesuatu daerah kita tidak mendapatkan kesialan tapi selalu mendapatkan keselamatan. selamat menikmati.